Pemerintah menegaskan bahwa seluruh otoritas akan terus memantau secara intensif dampak dari wabah virus corona terhadap perekonomian nasional. Kementerian Keuangan terus menjalin koordinasi erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Kemenkiu, Bank Sentral, OJK, dan LPS akan selalu hadir di pasar keuangan. Sejumlah instrumen juga telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona. Per 10 Maret tercatat ada 27 pasien positif corona di Indonesia. Menku meregaskan bahwa dampaknya keperekonomian perlu dimitigasi seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi fundamental ekonomi. Salah satu hal penting yang akan dilakukan adalah dengan mengembalikan rasionalitas market. Instrumen-instrumen yang disiapkan salah satunya instrumen fiskal yakni penundaan pengenaan pajak penghasilan PPH21. Pertama langkah kita, bersama-sama BI, OJK, dan LPS, kita melakukan terus monitoring pengaruh dari pergerakan ini terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Stabilitas sistem keuangan itu artinya apakah perbankan dan korporasi, baik yang mereka mengisu utang maupun mereka yang listit, itu akan dipengaruhi dari pergerakan yang terjadi saat ini. Dan kemudian mengambil langkah-langkah pengaman, seperti OJK, kemarin malam sudah mengeluarkan aturan untuk terjadinya auto reject apabila di atas 10%. Eh di bawah 10%, dia turun di bawah lebih dari 10%. Kalau volatil.